Intro Pemirsa Otomotif TV, kali ini tim otomotif berkesempatan mengetes Honda CRS 1000L Africa Twin yang baru saja dipasarkan oleh PT Astra Honda Motor dengan dua pilihan transmisi pertama manual dengan harga Rp. 464 juta dan yang ini menggunakan DCT atau Dual Clutch Transmission yang dijual dengan harga Rp. 499 juta atau setengah miliar seperti apa impresi berkendaranya, bagaimana fitur apa yang ditawarkan, yuk kita ikuti terus Intro Sebagai motor penjelajah atau adventure bike desainnya sangat khas, tinggi, besar dan dilengkapi dengan kaki-kaki seperti motor trail band depan ini termasuk ukurannya kecil untuk motor 1000cc hanya 90x90 sedang yang belakang pakai 150 lalu satu lagi tentu saja menggunakan velg jari-jari yang mana karakternya lebih kuat untuk menghadapi kondisi berbagai kondisi jalan baik jalan berpatu maupun aspal mulus kemudian suspensinya sendiri menggunakan upset down 45mm tentunya mempunyai jarak main yang sangat panjang termasuk monosok belakang yang menggunakan proling juga jarak main yang sangat panjang sehingga siap dipakai untuk melibas berbagai kondisi jalan seperti saya bilang tadi bahwa posturnya tinggi besar makanya ketika saya naik dan duduk pun kaki hampir jinjit oh iya kenapa kaki saya bisa menapak itu juga karena joknya saya setting rendah nah bicara jok ini dia punya setelan nih mau tinggi atau rendah yuk kita lihat karanya setelnya nah ini setelan jok yang rendah terlihat ada celah bagian juga yang depan cara menyetelnya sangat mudah tinggal kita buka jok kita tarik setelannya terletak sebenarnya pada dudukan yang ada di dalam ini ada dua celah kalau kita taruh di bawah maka akan yang rendah dan kalau yang di atas tentunya jadi tinggi kemudian yang kedua ada di joknya sendiri yang sisi depan kalau kita taruh yang bawah tentunya dia jadi tinggi kalau ditaruh yang atas sebenarnya jadi rendah nah karena tadi udah lihat yang setelan rendah kita sekarang taruh yang tinggi nah ini dengan setelan yang standar atau yang tinggi saya jadi jinjit rasanya lebih cocok untuk yang punya tinggi badan di atas 175 cm satu lagi yang mau mengaruhi saat kita duduk adalah tentu saja setelan suspensi belakangnya yaitu setelan preload semakin kita bikin lebih low atau lebih empuk sebenarnya tentunya saat kita dudukin dia juga akan lebih amblas namun sebaliknya bila kita putar ke high atau semakin tinggi setelan preloadnya tentu akan semakin mengeras juga ketika dudukin jadi tinggi setelan ini juga pengaruh juga ke saat terjaman kita di jalan saat di setel tinggi tentunya mengeras juga namun jangan koadir karena setelan compressionnya juga bisa setel termasuk juga reboundnya jadi suspensi belakangnya ini full adjustable beda dengan yang depan di depan ada setelan tension di atas lalu sedang compressionnya ada di bawah tentu saja juga bisa di setel menggunakan obeng karakter suspensi setelan pabriknya sangat nyaman untuk berkendara di berbagai kondisi jalan sesuai dengan jenis motornya untuk adventure empuk banget jadi jalanan rusak serasa mulus saja nah beda jika kita ketemu jalan justru jalan yang asfal halus selalu banyak tikungan memang agak sedikit masih terlalu empuk jadi agak ngayun terutama jika kita ketemu jalan yang bergelombang namun hal itu sebenarnya bisa di atasi dengan kita menyetel baik compression, tension, maupun setelan lainnya di suspensi belakang fitur lain yang menunjang perjalanan jauh di antaranya yang pertama ada lampu LED windshield tinggi yang terinspirasi dari rally Dakar lalu handguard juga sudah jadi standar lalu di belakang juga sudah disediakan behel dengan lubang-lubang untuk dudukan top box lalu di sampingnya juga sudah ada dudukan veneer atau box samping yang mana box ini dijual terpisah sebagai aksesori Honda oh iya kendali di setang kiri ini tidak ada tuas kopling karena pakai DCT namun tetap ada tuas nih ini apa? ini merupakan rem tangan yang kepakai misal saat kita berhenti di tanjakan atau turunan seperti parking brake locknya skutik Honda ya salah satu yang spesial dari motor ini tentu saja penggunaan transmisi DCT atau dual cut transmission kontrol utama DCT ini terletak ada di setang kanan ini ada saklar dengan D drive S untuk export dan netral ketika setelah motor dinyalakan kalau mau jalan tinggal pencet ke kiri sekali maka dia akan masuk ke D kita coba nah ini nyala sudah siap tinggal kita pencet klik saat standar terbuka dia tidak akan bisa masuk gigi untuk safety nah ini sudah masuk gigi 1 untuk jalan tinggal kita gas itu untuk mode D karakternya cenderung lebih mencari efisiensi bahan bakar karena apa? transmisi akan bekerja secepat mungkin memindahkan gigi ke atas sehingga putaran mesin cenderung rendah tentunya jadi irit lalu kalau kita pindah S atau spot dia karakternya akan sangat berbeda cocok banget untuk yang berkarakter agresif yang senang main RPM tinggi sehingga mesin powerful dan tentu saja akselerasi sangat cepat ini cocok untuk berkendara selain agresif juga untuk berkendara luar kota yang kondisi jalannya lancar dan untuk yang spot ini juga punya 3 setelan yang berkontribusi pada karakter tenaganya caranya tahan saja maka dia akan ada 3 posisi dengan strip 1 atau yang tenaganya paling rendah 2 sedang dan 3 yang paling powerful di mode spot ini karakter pertinan ginia juga sangat cepat yang mana setiap kita tutup gas kecepatan turun pasti gigi langsung turun sehingga engine brake nya akan sangat terasa beda dengan DD dia saat turun kecepatan juga turun gigi namun tidak seagresif yang di mode spot jadi se-AD kadang malah terasa telat turun gigi namun jangan khawatir jika merasa teratur gigi dan tenaga kurang kita masih tetap bisa menurunkan gigi dengan mencet tombol yang ada di sebelah kiri kalau mau memainkan tombol yang ada di kiri ini untuk turun gigi atau minus dan untuk menaikkan tombolnya di depan plus sebelum memainkan secara manual itu pencet dulu tombol auto atau manual ini maka logo S atau D di speedometer akan hilang nah ini artinya sudah manual pindah gigi seperti kita main motor manual biasa hanya bedanya tidak ada kopling jadi jangan cari tuas kopling di setang kiri atau tuas gigi di push step kiri tidak ada jadi tangan kiri dan kaki kiri bisa istirahat bisa relax selama perjalanan oh iya walaupun ditaruh manual motor ini juga tetap pinter yang mana ketika kecepatan sudah terlalu pelan namun gigi terlalu tinggi misal gigi 5 atau 4 maka secara otomatis transmisi akan diturunkan ke gigi yang lebih rendah agar torsi mencukupi untuk jalan masih bicara tombol nah di setang kiri ini masih banyak tombol ini select atau dan set tentu saja untuk mengatur info yang ada di speedometer untuk memilih info yang akan ditampilkan pertama mencet set maka akan berkedip lalu kita naik turunkan mana yang akan pertama kita lihat misal sini kita mencet set lagi nah tinggal kita klik naik turun maka info apa saja yang ditampilkan bisa kita lihat yang paling atas ada suhu udara lalu ada waktu penggunaan motor kemudian kita klik yang tengah ini ada konsumsi bensin rata-rata kecepatan rata-rata tripnya lalu ada konsumsi bensin saat kita jalan kemudian yang paling bawah ada odometer trip A dan trip B nah ini ada tombol satu lagi di sisi depan atas ini merupakan tombol traction control bisa kita lihat nah ini ada 3 bar 3 ini paling sensitif yang mana ketika roda belakang spin sedikit saja maka tenaga langsung dikurangi langsung berebet misal kalau kita lewat polisi tidur lontas sedikit depan belakang dan depan putarannya beda maka mesin langsung berurut kemudian kalau diturunkan maka sensitifitasnya akan berkurang dan ini juga bisa dimatikan caranya tekan tombol traction 3 detik maka dia akan mati nah ini traction control mati yang mana berarti roda belakang bisa spin secara maksimal ini saat kepakai kadang di kondisi lintasan off-road yang mana emang butuh kondisi roda belakang biar bisa berutar lebih cepat dari depan speedometer saya sendiri bentuknya cukup unik mirip huruf T yang atas ada tokometer bawahnya speedometer dan kanannya fuel meter yang bawahnya ada info-info seperti yang sudah saya terangkat tadi termasuk juga paling bawah ada suhu mesin lalu di kanan kiri ada bentuk lampu-lampu selain tombol-tombol di setang di arah dashboard juga ada tombol yang lain yang pertama disini ada tombol fog lamp namun ini fog lampnya di motor ini belum terpasang karena sebagai aksesori yang dijual terpisah lalu di kanan pertama ada tombol ABS dicoret ini tombol untuk mematikan ABS roda belakang ini kepakai saat misal kita main di gravel atau di pasir yang mana kadang kita butuh ngesot kalau ditekan maka dia akan mati tekan tahan nah ini sudah mati lampangnya muncul lalu di sebelahnya lagi ada tombol G ini gravel yang membuat karakter mesin segitu berubah menyelesaikan dengan kondisi jalan maka akan muncul G mesinnya sendiri berkonfigurasi 2 silinder segaris yang unik adalah menunakan unicam yang biasa dipakai oleh trail-trail Honda ini seperti kem SOHC namun lobnya ada 3 dua menekan langsung seperti DOHC satu lagi untuk clap X menggunakan roker arm kelebihannya unicam ini adalah konstruksi kepala silinder jadi lebih ringkas lebih kecil nah bicara karakternya sendiri ini timing dari kedua piston bedanya 270 derajat sehingga karakter torsinya beda banget dengan mesin yang bedanya 190 derajat ini torsinya sangat besar merata dari bawah sampai ke atas sehingga sangat pas untuk motor adventure yang mana putaran mesin jadi tidak perlu terlalu tinggi sehingga mesin relax dan kita berkendara juga terasa santai karena mesin juga santai salah satu kelebihan lain dari mesin ini adalah suhunya tidak terlalu tinggi jadi di kaki nyaman apalagi radiatornya bagian belakangnya ada seperti sekat sehingga panas mesin langsung dibuang ke samping ketika kipas menyala bukan ke kaki ini memberikan kenyamanan bagi pengendaranya mesin berkapasitas 1000 cc ini tenaganya memang tidak terlalu wah hanya 93,9 dk namun asteriasinya sangat cukup lah untuk motor adventure setelah dites pakai race logic 0-100 km per jam hanya 4,3 detik punya waktu yang cukup singkat penasaran berapa konstitusi bensin motor ini setelah saya pakai lebih dari 250 kg ternyata rata-rata ditunjukkan 13,3 km per liter boros atau erit? ayo bandingin saja dengan mobil harus digisi deh kira-kira mirip ya atau malah lebih boros nah demikian pemirsa sesi test ride Honda CRF 1000 L Africa Twin kali ini kesimpulannya ini motor enak banget buat jalan jauh karakter mesinnya sangat cocok punya torsi besar di sejak putaran bawah sehingga relax lalu yang istimewa tentunya dengan transisi DCT kaki kiri dan tangan kiri jadi relax namun sensasi berkendara seperti motor manual tetap kita dapatkan jangan lupa subscribe Otopolis TV sampai jumpa di video berikutnya bye sub indo by broth3rmax